. Review film Ben & Jodie, mengejutkannya, ini memang film Rambo. Ini bukan film Rambo, menjadi satu kalimat yang sangat membekas dari trailer film Ben & Jodie. Film tersebut bakal dirilis di bioskop pada 27 Januari mendatang. Ya, film itu merupakan bagian dari franchise Filosofi Kopi milik V-Cinema Pictures. Namun, berbeda dari dua film Filosofi Kopi terdahulu, Ben & Jodie mengusung genre action. Disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko, film ini, sama seperti dua film Filosofi Kopi terdahulu, menghadirkan Chiko Jiriho dan Rio Dewanto sebagai dua sahabat, Ben & Jodie. Disamping itu, ada pula Yayan Ruhian, Hana Malasan, dan Agni Nihat. Banyak orang mungkin berpikir, Ben & Jodie akan terasa payah jika mengingat dua film Filosofi Kopi terdahulu. Ya, dua film tersebut memang sangat kental dengan unsur drama. Beberapa orang lainnya mungkin berpendapat, V-Cinema sudah gila. Sebab, mereka berani mengubah haluan genre dari sebuah franchise film besar. Namun, Ben & Jodie memang menawarkan kejutan yang sangat spesial. Tidak seperti kata tokoh Ben di trailer, Ben & Jodie memang layak disebut sebagai film laga yang komplit, ala film Rambo. Film Ben & Jodie berkisah tentang Ben yang turut-turun ke jalan, mendemo perusahaan kelapa sawit yang menggusur lahan kampung-kampung. Suatu hari, Ben dan para demonstran, yang mayoritas adalah petani, ditangkap oleh Oknum tak dikenal. Sebagai sahabat, Jodie yang terpisah dari Ben merasa gundah. Singkat cerita, Jodie pun berupaya untuk mencari sang sahabat ke kampung halamannya. Di sana, Jodie menemukan fakta bahwa Ben sedang disekap. Keduanya pun berjuang untuk bertahan sekaligus berupaya kabur dan mengalahkan si centeng nekat, A'atubir, Yayan Ruhian. Akankah mereka berhasil mengalahkan A'atubir? Untuk mengetahui lebih jauh, tentunya akan lebih baik jika kalian menonton langsung film Ben & Jodie di bioskop pekan depan. Jujur, di permukaan, film Ben & Jodie memang terasa sangat meragukan. Dua alasan utamanya adalah latar dari filosofi kopi dan visinema yang terkenal berkat film drama dan keluarga. Namun, semua akan langsung berubah ketika menonton filmnya. Kisah yang tersaji sangat sederhana, namun diramu dengan formula yang pas untuk film action. Di sisi lain, ada pesan sosial mengenai kelapa sawit dan pengusuran masyarakat kampung yang memang marak terjadi di Indonesia. Apalagi, Chico Jericho pernah mengatakan bahwa masalah itu sangat dekat dengan salah satu ikon besar visinema, mendiang Glenn Fredly. Dari segi action, film Ben & Jodie terasa komplit. Ada adegan bertarung, tembak-tembakan, kejar-kejaran, dan survival. Semua adegan laga seru yang disajikan membuat penonton tidak akan merasa bosan sepanjang film. Semua tidak lepas dari kepiawayan Yayan Ruhian dalam menjadi pengarah koreografi laga. Ia mampu menciptakan satu sajian laga yang terasa seru, tapi tetap terasa menyatu dengan para tokoh serta dekat dengan kehidupan nyata. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Rinjani, Hana Malasan, dan Tambora, Agni Nihak, pun membawa satu dinamika baru untuk franchise filosofi kopi dan film Ben & Jodie. Secara mengejutkan, Hana dan Agni ini mampu membangun dinamika yang baik. Tentu ada beberapa kekurangan dari beberapa sisi, seperti desain karakter dari warga desa. Namun, perlu diingat, film ini digarap di masa pandemi dan, dengan keterbatasan itu, eksekusinya tetap luar biasa. Ada pula adegan yang rasanya tidak perlu dan aneh. Namun, itu hanya hal yang minor dan tidak terlalu mengganggu jalannya cerita dalam film. Intinya, Ben & Jodie memang film laga yang seru untuk ditonton. Layaknya film Rambo, Ben & Jodie tentunya bukan film yang sempurna.